Kitab Hosea, Pasal 4 Tuhan marah terhadap Israel Hai orang Israel, dengarlah pesan Tuhan. Tuhan akan mengatakan keberatannya terhadap orang-orang yang mendiami negeri itu. Umat di negeri itu tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Mereka tidak jujur dan setia kepada Allah. Mereka bersumpah, menipu, membunuh, dan mencuri. Mereka berzina dan mempunyai bayi-bayi. Mereka terus-menerus membunuh. Jadi, negeri itu seperti orang yang menangisi orang mati, dan semuanya lemah. Bahkan binatang di ladang, burung-burung di udara, serta ikan-ikan di laut akan mati. Jangan ada yang membantah dan jangan ada yang menyalahkan orang lain. Hai imam, bantahanku adalah terhadap engkau. Kamu para imam akan jatuh di siang bolong. Bahkan nabi akan jatuh bersama kamu pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Bangsaku binasa karena kurang pengetahuan. Kamu tidak mau belajar. Aku akan menolak engkau menjadi imam bagiku. Engkau telah melupakan tawrat Allah. Jadi, aku akan melupakan anak-anakmu. Mereka menjadi sombong. Mereka semakin berdosa terhadap aku. Jadi, aku mengubah kemuliaannya menjadi aib. Para imam makan dari dosa umat. Mereka terus menginginkan kurban penghapus dosa mereka. Jadi, para imam tidak berbeda dari umat. Aku akan menghukum mereka atas perbuatannya. Mereka akan makan. Tetapi mereka tidak merasa puas. Mereka melakukan perzinaan. Tetapi tidak mendapat anak. Hal itu terjadi sebab mereka telah mengabaikan Tuhan dan menjadi pelacur. Dosa percabulan, minuman keras, dan anggur baru akan merusak kemampuan orang berpikir jernih. Umatku bertanya kepada potongan-potongan kayu untuk meminta nasihat. Semua itu terjadi karena keinginan untuk tidak setia telah merasuki pikirannya. Sehingga mereka tidak setia dan meninggalkan alahnya. Mereka mempersembahkan kurban-kurban di puncak gunung dan membakar persembahan di bukit-bukit. Mereka melakukan semua itu di bawah pohon besar yang rindang. Sebab di sana mereka dapat berteduh. Oleh sebab itulah putri-putrimu menjadi pelacur dan menantu-menantumu perempuan. Dosa percabulan, melakukan percabulan. Aku tidak akan menghukum putri-putrimu karena melakukan zinanya atau menantumu perempuan terhadap percabulannya. Melainkan kepada laki-laki yang berzina dan memberi kurban kepada pelacur-pelacur kuil. Jadi, kebodohan itu membinasakan mereka. Dosa Israel yang memalukan Hai Israel. Hanya karena engkau melacurkan diri, bukan berarti Yehuda juga merasa bersalah. Jangan pergi ke Gilgal atau ke Bet-Awen dan jangan bersumpah atas nama Tuhan. Jangan katakan demi nama Tuhan yang hidup. Tuhan telah memberikan banyak hal yang baik kepada Israel. Ia seperti gembala yang membawa domba ke padang rumput yang subur. Tetapi Israel keras kepala seperti lembu muda yang terus berlari-lari. Efraim telah bergabung dengan berhalanya. Oleh karena itu, tinggalkan dia sendirian. Efraim telah bergabung dengan pemabuk. Biarlah mereka terus menjadi pelacur. Biarlah mereka bersama-sama dengan kekasihnya. Mereka pergi kepada berhala-berhala untuk berlindung dan mereka telah kehilangan kemampuan berpikir. Mizbah mereka membawa hal yang memalukan baginya. Terima kasih telah menonton!